Pada sesion 9 dan 10 dari perkuliahan Operations Management, kita akan membahas tentang Capacity and Constraints Management. Slide yang digunakan pada perkuliahan ini diadaptasi dari buku pedoman yang kita gunakan dari suplemen Chapter 7, yang disebut Chapter 7S. Learning Outcome yang ingin dicapai masih dari LO2, yaitu serta diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana produk dan services, barang dan jasa didesain dari perspektif Operations Management. Pada chapter sebelumnya, Chapter 7, kita telah mempelajari bagaimana dari perspektif Operations Management melakukan pemilihan terhadap proses produksi. Ada banyak mekanisme strategi proses, baik itu produksi barang ataupun jasa, yang kita pelajari sebelumnya. Nah, berikutnya, setelah menentukan proses produksi, tentu kita juga harus mengetahui atau memahami bahwa proses produksi itu membutuhkan resource-resource tentu. Nah, misalkan kalau kita memilih proses produksi produk fokus, yaitu menghasilkan proses produksi yang tujuannya untuk se-efisien mungkin menghasilkan suatu produk. Jadi, lini produksinya didesain sedemikian hingga supaya produk fokus ini, yang produknya biasanya diproduksi dalam volume besar, dan variasinya tidak terlalu banyak, ini bisa diproduksi dengan biaya serendah mungkin. Artinya, di sini nanti akan dibutuhkan kapasitas mesin seperti apa yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, ada juga pekerja, pekerjanya butuh berapa banyak. Nah, hal ini kita golongkan ke dalam permasalahan bagaimana menentukan kapasitas, baik itu kapasitas mesin, kapasitas pekerja, kapasitas produksi pada intinya. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu nih, kapasitas itu apa sih, what is capacity gitu ya. Jadi, di sini kalau dari definisi yang dituliskan di buku, kapasitas itu bisa dibilang unit yang menunjukkan seberapa besar hasil, ataupun seberapa besar tempat untuk menyimpan, untuk menerima, atau kemampuan memproduksi dari suatu produk atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi kapasitas itu tidak selalu hanya mesin saja, kapasitas dari sumber daya manusia juga disebut kapasitas, kapasitas penyimpanan itu juga kapasitas. Nah, jadi di sini ada terminologi namanya throughput, unit output persatuan waktu gitu ya. Jadi, unit yang mungkin kalau dia penyimpanan yang bisa di hold, kalau dia tempat penerimaan, receive, storing, ataupun ya ini kebanyakan untuk memproduksi pada periode waktu tertentu. Nah, kapasitas produksi ini tipikalnya dia adalah keputusan yang strategis gitu ya, keputusan strategis seringkali nanti berhubungan dengan permodalan gitu ya. Nah, jadi keputusannya, keputusan jangka panjang. Nah, karena keputusan jangka panjang itu seringkali keputusan yang biayanya yang dibutuhkan itu relatif besar gitu ya. Kebutuhan strategis dan kebutuhan penentuan kapasitas itu sering dihubungkan dengan yang akan menjadi penentu dari fixed cost. Misalkan tadi ya, pembelian mesin, mesin dengan kapasitas berapa yang harus kita beli. Nah, pembelian mesin ini kan biasanya sekali beli, mau berapapun produksi produknya ya, mesinnya itu yang harus dibeli misalkan gitu ya. Nah, berarti itu akan masuk ke fixed cost, biaya tetap. Kemudian, seringkali juga ini kapasitas ini akan menentukan apakah demand yang kita miliki itu dapat terpenuhi atau tidak. Ya, jadi karena ya, kalau demandnya terlalu besar, kapasitasnya kecil, tidak bisa dipenuhi. Kalau demandnya kecil, kapasitasnya besar, ya ada kapasitas yang tidak permanfaatkan. Itu juga tidak baik, begitu ya. Kemudian penentuan kapasitas, permasalahan-permasalahan penentuan kapasitas itu bisa dibagi menjadi tiga time horizon. Nah, gambar ini menunjukkan tiga horizon waktu yang terkait kapasitas planning. Ada yang disebut long range planning. Ada yang disebut intermediate planning, atau mid term planning. Ada yang disebut dengan short term planning. Jadi, pada intinya, ini time horizon, time planning horizon ini akan menentukan, digolongkan berdasarkan seberapa besar jangka waktu gitu ya. Jangka waktu untuk pengambilan keputusan ini, baik dari waktu untuk mempertimbangkannya, begitu juga waktu yang akan menjadi dampak dari keputusan ini. Nah, keputusan long range atau long term planning itu adalah keputusan yang dampaknya itu bisa akan baru, bukan baru ya, akan diketahui pada jangka waktu lebih dari tiga tahun ke depan. Misalnya, misalnya kan apa? Misalkan keputusan-keputusan terkait, disini dicontohkan salah satunya, membeli atau menjual fasilitas yang dimiliki. Misalkan, oke, pemasaran produk di seluruh Indonesia, nah sekarang saat ini mungkin pabriknya ada baru di Jawa Barat, katakan seperti itu ya. Nah, melihat demand yang ada, perusahaan ini ingin ekspansi ke wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi, akhirnya diputuskan nih, oke, kalau ekspansi dengan kapasitas pabrik yang ada di Jawa Barat saja saat ini, tidak cukup. Maka perlu pabrik tambahan. Nah, keputusannya mau membeli pabrik, di mana itu adalah keputusan long term. Jadi, impactnya akan dinikmati atau dirasakan sampai lebih dari tiga tahun ke depan. Nah, contoh-contoh lainnya, misalkan perencanaan produk baru, proses produksi baru, jadi lini produksi yang baru, kemudian membeli atau menjual equipment. Equipment bisa, long term, tapi yang sifatnya ini ya, dana yang digunakan banyak, ataupun lead timenya, waktu tunggunya itu lama, begitu, itu long term planning. Kadang juga ada tipikal yang keputusan seperti akuisisi perusahaan kompetitor, itu juga long term planning horizon. Ya, kita lanjut yang mid term, atau disini disebut intermediate range. Jadi, intermediate range ini sifatnya agregasi ya, perencanaan agregasi. Keputusan ini jangka waktunya menengah, biasanya antara 3 hingga 36 bulan, atau 3 tahun gitu ya. 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, keputusan yang dilakukan pada mid term planning ini, biasanya dipengaruhi oleh keputusan yang sudah dibuat di fase sebelumnya, yaitu fase long term ini. Nah, misalkan tadi ya, kalau misalkan kita sudah menentukan bahwa mau buka pabrik di Surabaya, misalkan seperti itu, untuk acquire, atau mem-expand market di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, kita harus bikin, ya misalkan, personel di sana. Keputusan terkait personelnya tentu tidak bisa keputusan terkait nambah personel atau ngurangin personel. Yang di Jakarta lagi harus juga pertimbangkan yang di Surabaya, bagaimana recruitment di sana, dan sebagainya. Trainingnya bagaimana, apakah ada training yang ada, yang terpusat di Jawa Barat, atau yang desentralisasi di Surabaya, misalkan seperti itu ya. Kemudian, inventory-nya juga, itu adalah keputusan yang dilakukan secara berkala. Apakah kita mau inventory, build or use inventory, maksudnya, apakah kita mau beli raw material, atau kita mau buat sendiri di pabrik raw materialnya yang dibutuhkan untuk memproduksi. Kemudian, penjadwalan pekerja mungkin tidak ya, shift ya, shift ini ada misalkan, kalau kita di pabrik biasanya ada 24 jam shift-nya, apakah misalkan kalau kondisi, misalkan seperti ini, pandemi gini, mau dikurangin shift-nya, gitu ya. Kemudian, jual-beli equipment, tapi yang tidak punya, tidak dalam jangka waktu panjang ya, impact-nya. Misalkan, dari segi dana itu tidak terlalu besar, kemudian ataupun dari segi long lead time-nya juga tidak terlalu tinggi, gitu ya. Nah, melakukan subcontracting, atau beberapa pekerjaan di subcon, gitu ya, dicarikan dari perusahaan lain untuk membantu, itu juga keputusan intermediate atau mid-term range decision. Nah, keputusan-keputusan di sini, sifatnya, datanya itu tidak data yang detail digunakan untuk pengambilan keputusan ya, tapi data yang agregasi. Kemudian, short term. Nah, short term ini, keputusan jangka pendek. Nah, keputusan jangka pendek, atau keputusan yang sifatnya operasional, gitu ya. Nah, kalau tadi, di sini masih ada perencanaan, gitu ya, di mid-term, tapi perencanaannya itu memperdimbangkan apa yang sudah diputuskan di long term. Kalau di level short term, atau operasional, dia sifatnya hanya menggunakan. Jadi, mengoperasikan apa yang sudah diputuskan di, baik itu di mid-term maupun long term planning. Ya, keputusan-keputusan yang ada di, terkait kapasitas di short term planning itu, biasanya keputusan yang dilakukan secara sehari-hari operasional, gitu ya. Penjadwalan pekerjaan, misalkan itu. Menjadwalkan personel, pekerja, yang kamu masuk di hari apa saja, shift kapan, gitu ya. Kemudian, mengalokasikan, ya, pekerjaan ke mesin yang akan memproses. Itu juga pekerjaan operasional. Oke, berikutnya terkait kapasiti sendiri, ada dua jenis kapasitas yang perlu diketahui. Dari suatu mesin, dari suatu resources, dari suatu pabrik, gitu ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan design capacity. Yang kedua, ada yang disebut dengan effective capacity. Nah, apa itu? Design capacity itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh resource pada kondisi ideal. Jadi, bisa juga dibilang, kapasitas yang maksimum, yang secara teori dimiliki oleh sistem tersebut. Jadi, misalkan, suatu mesin, gitu ya. Ditulis, kapasitas mesin ini adalah 100 unit per jam. Nah, itu berarti design capacity-nya. Atau, ada contoh lagi, ketika, misalkan, Anda mau naik lift, gitu ya. Lift itu biasanya ada kapasitasnya, kan, ya, untuk mengangkut berapa orang. Jadi, katakanlah ada tulisan, maksimum capacity lift ini adalah 16% atau 16 orang, atau dalam beratnya 1.600 kg. Jadi, nah, ini, ini, saya tidak mengambil spesifik, ya, artinya saya nggak tahu sebenarnya berapa lift, tapi contoh saja. 16 orang, berarti lift ini total 16 orang, gitu ya, yang secara design-nya, dia bisa mengangkut 16 orang. Atau, kalau dalam berat, ya, 1.600 kg. Jadi, ya, 1.600 bagi 16, satu orang 100 kg. Asumsi dari lift, yang buat lift-nya, misalkan. Jadi, secara teori, itu disebut, atau pada kondisi ideal, itu disebut design capacity. Nah, berikutnya, ada yang disebut dengan effective capacity. atau kapasitas efektifnya. Oke, nah, kapasitas efektif atau effective capacity ini adalah kapasitas yang dimiliki suatu resource yang, sorry, bukan dimiliki ya, yang diharapkan bisa dicapai oleh resource atau mesin dengan mempertimbangkan batasan-batasan tertentu. jadi, ya, ada, kalau di sini, istilahnya operating constraint. Batasan-batasan operasional, kalau di sini. Kapasitas yang diharapkan bisa dicapai oleh suatu resource atau suatu mesin dalam mempertimbangkan constraint-constraint tertentu. Salah satu contohnya, operational constraint. nah, kembali ke contoh lift tadi ya. Katakan tadi liftnya di sini ya. Nah, ini. Di sini dikatakan ada 16 orang bisa masuk. gitu ya. Tapi, ketika coba Anda perhatikan, kadang-kadang kan lift itu ada orangnya ada yang besar, ada orangnya yang tidak terlalu besar, ada orangnya kurus, gitu ya. Jadi, proporsi orang yang bisa masuk itu tidak banyak, gitu ya. Tidak seperti yang design capacity-nya, 16 orang, gitu ya. Padahal, karena constraint dari apa namanya, orang yang berbeda-beda ukurannya, gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin, jumlah yang bisa dicapai tidak 16. Tapi, dikurangi constraint-nya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti, total hanya bisa 8 yang bisa di sana, gitu ya. Ini disebut 8. Ini disebut effective capacity. Jadi, effective capacity itu akan kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan design capacity. Oke. Kemudian, berikutnya ini ya ilustrasinya saja ya. Perbedaan antara design capacity, nanti ada effective capacity, dan terakhir nanti ada namanya actual output. Oke. Ya. Tadi ya, sama yang pertama ada yang namanya design capacity, yaitu kondisi ideal. Kapasitas pada kondisi ideal. di sini, di sini dicontohkan sebuah mesin penghasil chips, gitu ya. Chips atau snack, gitu ya. Dia didesain oleh pabriknya, bisa memproduksi seribu. Seribu bags of chips per hour. Nah, sekarang kita, pabrik yang kita punya, gitu ya, beroperasi 16 jam. Seharinya 16 jam. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk menghitung berapa kapasitas design capacity dalam satu hari, ya, kita harus sekalikan ya, ini kapasitas designnya per jam. Satu hari, itu pabriknya beroperasi 16 jam. Jadi, seribu kali 16 adalah 16 ribu adalah design capacity. berikutnya, effective capacity. Nah, ini ada hubungannya dengan design capacity yang akan dikurangi berapa output yang hilang ketika ada constraint-constraint tertentu, gitu ya. Misalkan di sini, kalau dia pabrik, contohnya ada constraint yang kita sudah akan tahu bahwa beberapa jam itu resource itu tidak available untuk memproduksi memproduksi output yang ada di pabrik. Contohnya karena apa? Preventive maintenance. Ini kan berarti mesinnya akan di-check, jadi mungkin di-stop sebentar, ataupun perlu setup atau change over pergantian untuk variannya yang berbeda, gitu, misalkan. kemudian istirahat, waktu istirahat itu juga ini constraint-constraint ya, operational constraint kalau di sini. Nah, bagaimana menghitungnya? Jadi, kita harus cek dulu nih constraint-constraint ini butuh berapa waktu dan setiap satuan waktu itu berapa jam, eh, berapa output yang hilang, gitu ya. Contohnya, di sini diketahui bahwa langsung ini ya, operational constraint-nya adalah 3 jam. Dia akan kehilangan 3 jam dalam sehari. Tadi kan dikatakan operational-nya 16 jam, gitu ya. 16 jam. Kemudian, 3 jam dari 16 itu akan hilang, gitu. Untuk apa? 1 jam itu untuk break, istirahat. 1,5 jam untuk setup. up. Kemudian, setengah jam untuk preventive maintenance. Jadi, effective capacity-nya berapa? Ya, ini pertama, 16 ribu ini adalah design capacity. Dikurangin, seribu, seribu itu kan apa namanya, produktivitas mesinnya dalam 1 jam, gitu ya. 1 jam menghasilkan 1 ribu bags, dikalikan berapa jam akan hilang? 3 jam. Berarti, 16 ribu dikali 3 ribu dikurangi 3 ribu adalah 13 ribu. Inilah yang disebut dengan effective capacity. Ya, terakhir ada juga yang disebut dengan actual output. Effective capacity itu kan yang diharapkan, gitu ya. Diharapkan karena kita sudah merencanakan adanya break, adanya maintenance, seperti itu. Tapi, actual output itu adalah effective capacity. Effective capacity dikurangin dengan hal-hal yang tidak terencanakan, gitu ya. Unplanned resource idle. gitu ya. Jadi, ada hal yang kita tidak rencanakan, bisa jadi terjadi di lapangan. Misalkan, mesinnya rusak, ini bisa jadi. Atau, part yang digunakan untuk memproduksi, tidak ada, belum datang dari supplier. Atau, masalah kualitas, jadi ada yang beberapa yang reject hasilnya. Atau, pekerjanya absent, gitu ya. Ini adalah hal-hal yang tidak direncanakan. Jadi, di sini, katakan, pada suatu hari, ada satu jam, gitu ya. Hilang karena keterlambatan pengiriman dari supplier untuk bahan baku dan mesinnya rusak. Jadi, sekarang, bagaimana menghitung actual output ya. Ya, sebenarnya tercatat biasanya di sistem, tapi bisa juga melalui, ya, design. Efektif kapasiti dikurangi jumlah yang hilang tersebut, berapa jam hilang. Nah, ini 13 ribu kurangi seribu, kita dapat 12 ribu adalah actual output. Actual output ini perharinya bisa beda-beda, gitu ya, tergantung apa hal yang terjadi di hari itu. Ya, jadi, dengan memahami design kapasiti, efektif kapasiti, dan actual output, kita dapat menghitung pengukuran-pengukuran lain yang juga disering digunakan untuk menunjukkan performa dari suatu resource ataupun suatu sistem, gitu ya. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan utilization. Utilization atau utilization, ini adalah apa? Persentase dari design kapasiti yang berhasil digunakan, gitu ya. Jadi, yang digunakan itu dihitungnya berdasarkan apa? Berapa actual outputnya? Nah, persentase actual output terhadap design kapasiti itulah yang disebut dengan utilization. Oke, nah, berikutnya ada yang disebut dengan efisiensi. Efisiensi itu adalah persentase dari efektif kapasiti yang berhasil digunakan. Artinya apa? Yang berhasil digunakan adalah actual output dari efektif kapasiti. Nah, itulah yang disebut dengan efisiensi. Ini, kalau persentase ya, ininya persen ya, semua ya. Baik, sekarang ini perhitungan, contoh perhitungan. Di sini sepertinya sudah diberikan ya angk-angkanya. Produksi aktualnya berapa 148.000 gitu ya. 148.000 rolls. Penghasil kue ini kayaknya. Produk pabrik kue menghasilkan 148.000 rolls kue. Kemudian, di sini diketahui efektif kapasiti adalah 175.000 Nah, ini bentar. ini harusnya lebih kecil daripada design capacity ya. Tapi di sini kita sepertinya ini dalam satu minggu ini. Satu minggu itu adalah 175.000 design capacity ini per jam gitu ya. Ini per jam kita kita dapat kita diberikan info bahwa per jamnya itu 1200 roll yang bisa dihasilkan oleh pabrik kuenya. Nah, pabrik kue ini beroperasi 7 hari per minggu. Jadi, 7 hari dibagi menjadi 3 x 8 jam jadi 3 shift masing-masing shift 8 jam berarti total 24 jam sebenarnya ya. Jadi, full 24 jam 7 hari. Nah, jadi design capacity-nya dalam seminggu berapa? Jadi, dalam seminggu kita lihat 7 x 3 x 8 mengapa 7 x 3 x 8 ini 1 hari? 24 jam dikali 7 ini berarti 1 minggu. 1 minggu full dia kerja semua. Nah, per jamnya 1200. Nah, jadi per minggunya 7 hari itu adalah 201 600. Nah, ini kan lebih kecil dari ini lebih besar daripada design capacity selalu lebih besar daripada effective capacity gitu ya. Atau kebalikannya effective capacity harus kurang dari sama dengan 100 design capacity. Oke. Nah, berikutnya ya, kalau untuk menghitung utilisasi utilisasi itu bagaimana menghitungnya design capacity aktual production dibagi design capacity dikali 100% nah, dapatlah ini kan produksi aktualnya dibagi dengan ini design capacity maka didapatkan 73,4% efisiensi efisiensi design capacity sorry aktual output aktual production dibagi efektif capacity dikali 100% itulah yang disebut dengan efisiensi ini aktual production dibagi efektif capacity kita dikali 100% dapat 84,6% oke nah pada kasus berikutnya ini diasumsikan pabrik ini menambah satu lagi lini produksi jadi tadi ini yang design capacity yang 200 1-600 ini cuma satu lini per line ya gitu ya dia menambah lagi satu lini produksi artinya lini produksinya bertambah menjadi 2 kali lipatnya gitu ya jadi sorry design capacity nya akan menjadi 2 kali lipatnya jadi kita dapat sekian 403 200 kemudian ya sama efektif capacity nya juga bertambah 2 kali lipatnya 350 ribu oke nah berikutnya hmm hmm dari sini kalau kita tapi di 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 infokan begitu ya bahwa produksi lini produksi lama dan lini produksi baru outputnya berbeda gitu ya ini yang lama aktual outputnya aktual productionnya adalah 148 ribu nah karena lini produksi baru anggaplah ceritanya dia pegawai yang digunakan adalah pegawai-pegawai baru belum trainingnya belum lama gitu ya jadi outputnya produksinya tidak sebanyak si pegawai-pegawai lama gitu ya hanya 130 ribu meskipun dia di design sebenarnya punya design capacity dan effective capacity yang sama dengan lini yang sebelumnya nah artinya apa disini kita bisa hitung ulang nih utilisasi dan efisiensi dari total efisiensi dan total utilisasi dari hasil penambahan lini baru ini jadi kita hitung total aktual output yang baru yaitu yang lama 148 ribu tambah yang baru 130 ribu dapat 278 ribu nah jadi utilisasi apa utilisasi adalah actual output yang ini ya yang ini dibagi dengan total design capacity gitu ya design capacity nya kan karena dua lini segini ya dikali 100% nah dilihat disini utilisasinya menurun artinya kurang bagus sebenarnya karena ini harusnya bisa ditingkatkan lagi si si expected output yang lini baru setelah beberapa kali pelatihan gitu misalkan efisiensi itu dihitung dari actual output dibagi effective capacity nah ini juga turun ya 79,4% artinya memang ini perlu di training pegawainya kemudian dimotivasi supaya jumlah nilai output dari lini baru tersebut minimal sama atau bahkan kedua-duanya kalau memang bisa ditingkatkan semakin bagus gitu ya semakin dekat dengan semakin dekat dengan effective capacity atau design capacity semakin bagus baik jadi keputusan terkait kapasitas itu dan analisanya itu merupakan keputusan strategis gitu ya dan dia itu memiliki pengaruh pada 10 decision lain yang terkait dengan supply chain management misalkan nanti inventory-nya procurement-nya supply chain-nya dan sebagainya gitu ya oke dan best practice-nya capacity decision itu harus terintegrasi dengan apa yang menjadi visi-misi dan strategi yang diterapkan diorganisasi misalkan kalau mau strateginya responsif bisa saja ada perlu pengorbanan dari perspektif resource yang digunakan gitu ya misalkan mesinnya harus lebih besar lebih mahal maka dia bisa responsif untuk melayani customer dengan lebih cepat misalkan gitu atau kadang-kadang mesinnya lebih besar dan lebih mahal itu juga untuk karena kita mau produksi dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang bagus jadi harga murah juga kadang-kadang seperti itu strateginya tergantung gitu ya oke selain terintegrasi dengan visi-misi yang ada di organisasi perusahaan yang mempertimbangkan keputusan kapasitas juga perlu memperhatikan empat hal khusus gitu ya terkait keputusannya yang pertama adalah perencanaan kapasitas ini kan jangka panjang agak susah memang kalau jangka panjang demandnya sangat-sangat akurat tapi memang untuk mencapai keputusan yang baik forecastingnya itu sebisa mungkin semakin akurat semakin bagus gitu ya kemudian ketika kita melakukan pemilihan kapasitas yang diperlukan kita juga harus menyesuaikan teknologi dengan peningkatan volume kalau misalkan volumenya sudah meningkat berkali-kali lipat ya mungkin teknologi yang digunakan juga perlu yang lebih canggih begitu pula kalau memang salesnya masih sangat-sangat sedikit ya mungkin tidak perlu investasi teknologi yang terlalu canggih dan mahal perlunya mungkin yang lebih sederhana dan praktikal gitu ya kemudian kita perlu mencari titik switchportnya begitu ya terkait volume yang ingin diproduksi berdasarkan kapasitas jadi kalau terlalu besar kapasitasnya volume produksinya kecil ya bisa jadi rugi akibat keluar dana buat field cost saja sedangkan kalau terlalu besar volume produksinya kapasitasnya sedikit lini produksinya akan apa ya istilahnya kacau begitu ya karena selalu kekurangan kapasitas untuk memproduksi menghasilkan gitu ya kemudian kapasitas itu juga perlu sebisa mungkin flexible gitu ya karena mungkin saja demand itu berubah kita perlu menambahkan atau demand itu terlalu kecil kita harus bisa kurangin gitu ya jadi keputusan kapasitas itu juga perlu yang bisa mengadaptasi adanya perubahan berikutnya kita akan membahas theory of constraint dan bottleneck analysis jadi ini nanti hubungannya dengan bagaimana melakukan analisa kapasitas yang diperlukan begitu ya jadi apa itu theory of constraints atau di buku-buku berbahasa Indonesia teori kendala begitu ya ngomongnya jadi dalam theory of constraints itu pada intinya dibahas body of knowledge atau ilmu-ilmu atau pengetahuan atau cara-cara ataupun hal-hal gitu ya yang saling berhubungan dengan segala sesuatu yang membatasi atau menjadi penghambat kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya jadi ya membahas hal-hal yang membatasi organisasi untuk mencapai tujuan gitu ya jadi cara-caranya untuk mengatasi itu itu dibahas di theory of constraint constraint baik tentu kita disini bagaimana nanti hubungannya dengan analisa kapasitas gitu ya nah disini kita akan banyak membahas terkait di dalam theory of constraint itu ada yang namanya bottleneck analysis bottleneck analysis itu apa gitu ya jadi sebelum masuk ke sana kita harus lihat dulu bahwa sistem itu kan terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi atau terintegrasi begitu ya nah setiap subsistem itu ataupun resource yang saling berinteraksi itu bisa jadi akan memiliki kapasitasnya masing-masing gitu ya kapasitasnya masing-masing nah dari kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing subsistem itu teknik capacity analysis ini bisa gunakan untuk menentukan seberapa besar throughput dari sistemnya berdasarkan kapasitas yang kita ya berdasarkan subsistem atau workstation yang ada dalam sistem tersebut gitu ya jadi misalkan ada sistem oke saya akan proses dulu di workstation atau subsistem A kemudian baru dia proses ke B baru proses ke C baru selesai dia gitu ya nah ini 2 menit gitu ya per produknya ini 3 menit ini 1 menit nah disini ini ini kapasitasnya ya gitu ya kita bisa bilang ya nah disini kita kalau ditanya throughputnya berapa per unitnya ya disini 2 menit 3 menit 1 menit berarti untuk menghasilkan 1 unit itu mau selesai memproses 1 unit kita butuh 6 menit 6 menit per unit nah itu adalah yang disebut dengan throughput kemudian dalam capacity analysis kita bisa kita juga akan mempelajari apa yang disebut dengan bottleneck atau suatu proses yang yang membatasi atau yang menjadi pembatas gitu ya suatu sistem itu bekerja gitu ya bottleneck ini kalau dilihat dari waktu pemrosesannya atau processing timenya itu atau dilihat dari kapasitas di masing-masing workstationnya ini bottleneck itu adalah workstation ataupun subsystem yang memiliki efektif capacity paling kecil gitu ya nah contohnya disini ataupun yang paling lambat begitu ya kalau dalam hitungan waktu pemrosesan contohnya disini 2 menit 3 menit 1 menit jadi yang menjadi bottleneck dalam subsystem ini adalah subsystem B atau workstation B karena seberapa cepatpun yang A misalkan 1 menit dia melakukan ya kalau di B masih tetap 3 menit per unit ya dia akan terus nunggu B selesai dulu baru dia akan bisa lanjut ke C gitu ya C pun begitu kalaupun dia bisa memproses 1 menit ya kalau si B ini masih tetap 3 menit ya dia akan nunggu dulu B nya ngasih selesai barangnya baru dia proses gitu ya ini yang menjadi bottleneck atau penghambat dari suatu sistem karena dia merupakan subsystem dengan kapasitas paling rendah gitu ya atau efektif kapasitas paling rendah atau waktu pemprosesan paling kecil nah ini yang disebut waktu pemprosesan itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu workstation untuk memproses 1 unit itu disebut processing time nah kemudian setelah kita bahas tadi yang disebut processing time waktu pemprosesan per unitnya maka kita juga ada yang istilahnya bottleneck time atau waktu dari dari slowest workstation gitu ya tadi kan yang disebutkan yang memiliki efektif kapasiti paling rendah itu adalah yang slowest workstation nah waktu yang dimiliki oleh slowest workstation itu disebut bottleneck time oke atau ya slowest itu yang paling besar nilainya ya 3 menit 4 menit 5 menit gitu ya dari sistem produksi yang kita miliki nah kalau throughput time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 unit itu menyelesaikan 1 siklus produksi gitu ya dari mulai sampai selesai tanpa adanya waiting gitu ya nah kalau yang ini disilahkan waiting waiting kan bisa jadi ada menunggu gitu ya nah kalau misalkan nggak ada menunggu ini jadi kan 1 unit masuk 2 menit masuk ke sini 4 menit masuk ke sini 3 menit artinya kan si unit itu akan diproduksi throughput time nya adalah 2 tambah 4 tambah 3 atau 7 menit ini disebut throughputnya gitu ya oke ya nah sekarang kita ambil contoh kasus capacity analysis ya contoh capacity analysis disini ada 2 lini produksi untuk membuat sandwich gitu ya pertama ada menerima order dia anggap baru masuk kliennya customernya akan dia diterima ordernya mau beli apa gitu ya anggap hanya 1 produk produk sandwich aja kemudian kemudian ini akan masuk ke proses produksinya adalah nyiapin rotinya dulu ngisi rotinya baru dipanggang baru di wrap dan selesai gitu ya ya nah ada 2 lini produksi artinya mungkin ada 2 orang yang melakukan pekerjaan ini gitu ya yang menerima order 1 orang kemudian yang menerima mengerjakan 2 orang nah kalau kita lihat disini nah ini waktu-waktunya gitu ya oke kalau kita lihat disini kalau kita lihat mungkin kita akan beranggapan oke sepertinya ini ya yang paling paling lambat gitu ya lini produksinya gitu ya mungkin apakah toaster ini bisa kita bilang sebagai bottleneck ya gitu sekarang oke sebelum kita mengatakan bahwa oke toaster adalah bottleneck kita harus lihat lagi lebih detail ya bahwa kalau dia diproduksi secara paralel begini ya yang atas memproduksi barengan dengan yang bawah apalagi nilainya ini sama semua ya identik ya berarti sebenarnya yang atas dan yang bawah ini dia memproduksi 2 sandwich dalam 1 kali jalan ini ya 15 second 20 second 40 second dapat langsung 2 sandwich kan gitu ya artinya yang kalau kita lihat toaster ini 40 second ini dia menghasilkan 2 gitu ya ya 40 second dia menghasilkan 2 sandwich gitu ya jadi kalau bisa kita bilang kalau untuk 1 sandwich nya ya 20 detik sebenarnya jadi ini jadi ini sebenarnya kalau untuk persen which satunya gitu ya yang ini 20 yang ini adalah 10 yang ini adalah 7,5 nah sekarang kalau kita lihat ulang ini sebenarnya yang menjadi bottleneck ya karena kalau kita lihat seberapapun cepat di sini ini yang akan tetap yang paling besar waktu pemrosesannya 37,5 second aliasi wrapping station adalah bottleneck dari operasi ini oke nah jadi kalau kita ditanyakan oke berapa bottleneck nya gitu ya ya bottleneck nya adalah si 37,5 second ini untuk per unit nya nah sekarang kalau diminta berapa capacity per hour nya capacity per hour dari dari sistem ini kita bisa menghitung dari ini kan dalam 1 detik gitu ya dari berdasarkan bottleneck nya ini jadi waktu yang dimiliki 1 jam dibagi dengan bottleneck nya 37,5 maka kita akan mendapatkan capacity per hour nya gitu ya 96 signage per hour nah kalau throughput ya tetap perhitungannya sama 90 masuk ke sini ke 15 20 tanpa harus nunggu ya 40 baru masuk ke sini 37,5 jadi ditambahkan semua ya ini tidak dibagi 2 tadi ya tapi ditambahkan langsung karena jalurnya sebenarnya terpisah jadi throughput nya adalah 142,5 detik per sandwich oke nah sekarang kita coba contoh yang agak berbeda gitu ya disini ada sistem subsystem untuk memperlihatkan proses pembersihan gigi gitu ya ceritanya ya jadi mulai dari check in scan x-ray kemudian dilihat x-ray nya atau diproduksi x-ray nya kemudian dibersihkan ada yang harus x-ray x-ray baru ke dentist gitu ya oke kita lihat disini ini berbeda waktunya jadi gak bisa kita kayak tadi jadi ini dua proses yang bisa paralel tapi yang masuk sini dan masuk sini itu adalah dua treatment yang berbeda kalau disini ya jelas ini adalah bottleneck nya gitu ya bottleneck nya jadi kalau ditanya berapa berapa kapasitasnya ya hourly capacity nya ya berdasarkan bottleneck tadi kan kita ada 60 menit dalam sejam bagi 24 ada 2,5 pasien per jamnya nah kalau sekarang ditanya throughput nya tergantung nih throughput untuk jalur 1 atau throughput untuk jalur 2 gitu ya nah kalau untuk jalur 1 gitu ya itu ada ditambah semua dapat bentar ini yang bawah ya yang x-ray ini yang bawah jalur 2 itu 27 menit yang atas itu adalah 46 menit gitu ya nah throughput system itu biasanya dihitung dari yang paling lamanya ya jadi dibandingkan 27 sama 46 mana yang lebih besar nilainya maka itu yang disebut throughput system 46 menit oke ya berikutnya kita akan berkenalkan dengan theory of constraint theory of constraint ini pertama kali dikenalkan oleh Goldratt dan Cox gitu ya namanya saya sudah saya bingung juga bacanya ini kemudian ada judul bukunya adalah The Goal Processing of Ongoing Improvement jadi kalau mau tahu detailnya silahkan cek buku tersebut jadi pada TOC ini ya dia merupakan kumpulan pengetahuan body of knowledge yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tadi ya yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi atau perusahaan itu untuk mencapai tujuan organisasinya kemudian misalkan ya maksudnya gini saya mau produksi sistem produksi yang efisien di pabrik nah apa yang membahas apa yang menjadi hal-hal apa yang menjadi penghambat untuk sistem produksi di pabrik saya ini menjadi efisien ya itu akan dibahas di dengan terminologi namanya theory of constraint gitu ya nah masing-masing perusahaan punya theory of constraint sendiri-sendiri nah ada untuk secara umum gitu ya ada lima langkah untuk mengenali dan mengelola constraint-constraint atau hambatan atau limitasi yang ada di sistem yang kita miliki langkah-langkahnya adalah yang pertama mengidentifikasi apa saja constraint-nya nah ini tergantung sistemnya tergantung perusahaannya kemudian mengembangkan rencana untuk mengatasi constraint-constraint tersebut kemudian jadi resource-nya yang kita miliki itu yang ketika difokuskan untuk ya menghadapi melakukan ini ya step kedua ini karena di step kedua ini kan tadi constraint-nya yang kita kita ingin kita ingin overcome itu ada di langkahnya di step dua jadi sekarang tadi adalah bikin langkah-langkahnya yang ketiga adalah mendedikasikan resource untuk mengimplementasikan itu kemudian ada juga langkah keempat itu adalah mengurangi efek dari constraint dengan efek dari batasan pada sistem kita itu bisa jadi dengan mengurangi workload-nya atau menambah kapasitas nah ini langkah keempat kalau yang menambah kapasitas ini kita pelajari nanti di berikutnya kemudian jika sudah berhasil diatasi permasalahannya kembali lagi ke step satu karena bisa jadi constraint-nya masih ada yang baru lagi yang muncul oke beberapa contoh sebelumnya kita diperkenalkan pada terminologi bottleneck jadi kita bisa melihat yang mana menganalisa yang mana yang disebut bottleneck pada sistem kemudian ada yang disebut bottleneck processing time jadi mengidentifikasi bottleneck itu sudah dibahas sebelumnya nah sekarang kita membahas bottleneck management jadi bottleneck management merupakan mekanisme untuk mengelola permasalahan permasalahan yang tergolong krusial atau tergolong dalam bottleneck tadi ya yang menyebabkan sistemnya tidak bisa bekerja dengan optimal nah ada empat prinsip utama yang dapat diterapkan untuk mengurangi efek bottleneck tersebut yang pertama ada yang disebut menjadwalkan pekerjaan sesuai dengan fase kerja atau pace gitu ya pace kemampuan kerja dari resource atau mesin yang memiliki kapasitas bottleneck jadi pekerjaannya itu disesuaikan dengan ritmenya yang di bottleneck gitu ya ordernya supaya apa supaya sistemnya tidak overload nah ada prinsip yang seperti ini yang disebut dengan drum buffer and rope jadi drum ini kayak kalau disilahkan kalau kita bicara pace tadi ya ini temponya gitu lah jadi drum itu seperti temponya jadi pekerja pada tempo yang tepat misalkan kalau tadi setiap 4 menit baru dia bisa menyelesaikan satu pekerjaan kalau bisa pekerjaannya tidak pekerjaan yang datang juga kalau bisa tidak cepat 30 detik datang satu pekerjaan 30 detik itu overload nanti sistemnya kalau setiap 4 menit datang baru datang sekali orderan bisa mengikuti meskipun bottlenecknya di di ambang batas kemudian selain itu tadi ada buffer artinya menyediakan resource penyangga misalkan inventory agar yang bottleneck ini bisa bekerja sesuai dengan tempo kemudian rope artinya menggunakan tali komunikasi yang sinkron antara satu proses dengan proses yang lainnya oke kemudian bottleneck ini jadi kita harus memperhatikan bahwa jika bottleneck ini mengalami masalah jadi kan bottleneck ini sudah paling subsystem yang paling memberatkan sistem tersebut untuk pekerja lebih baik kalau sampai dia terjadi masalah misalkan ada ke rusak lost time jadi dia tidak bekerja artinya kapasitas sistem kita juga akan lost seluruh sistem berbeda dengan kalau bagian yang tidak bottleneck yang mengalami masalah bisa jadi sistem masih bisa catch up karena bisa ditolerir ada toleransinya seperti halnya kalau di project management ada critical path analysis itu adalah mencari bottleneck dari aktivitas yang ada di project kalau aktivitas yang menjadi bottleneck ini mengalami masalah project akan mundur itu perlu diketahui dalam bottleneck management nah demikian juga kebalikannya ini kalau kita bisa meningkatkan kapasitas bottleneck ini bottleneck ini di optimasi begitu ya jadi dia bisa lebih baik pekerjanya artinya apa artinya kita kemungkinan akan bisa meningkatkan kapasitas keseluruhan sistem ya gitu nah di sisi lain juga kalau kita meningkatkan kapasitas yang non bottleneck ya ini sama saja tidak akan memberikan impact yang terlalu signifikan bahkan disini dibilangnya sia-sia kalau kita improve justru yang non bottleneck jadi fokuskan ke meng-improve yang menjadi bottleneck oke ya itu soal bottleneck dan kapasitas gitu ya nah berikutnya kita akan bicara kalau kita bicara investasi di kapasitas kita juga harus memahami bahwa investasi itu tidak murah gitu ya jadi disini dibahas bagaimana menganalisa kalau misalkan kita punya beberapa opsi untuk kapasitas yang bisa dipakai gitu ya jadi biasanya trade-offnya besar kapasitasnya biayanya mahal kalau kecil kapasitasnya lebih murah gitu ya tapi kan kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan nah ini kita akan bahas soal itu melalui perspektif ada yang namanya terminologi break even nah break even analisis itu merupakan teknik yang digunakan untuk mengevaluasi terkait beberapa proses atau equipment yang menjadi pilihan gitu ya jadi ini tekniknya teknik bagaimana mengevaluasi begitu ya jika ada proses ataupun equipment yang menjadi pilihan dalam opsi-opsi kapasitas gitu mana yang sebaiknya dipilih ini bisa pakai analisa break even ini nah tujuan dari analisa break even adalah untuk menentukan ini ya berapa begitu ya jadi kadang-kadang kita kalau di terminologi break even kalau bahasa bahasa indonesianya sebenarnya titik impas gitu ya titik impas tapi kadang-kadang salah kaprah begitu di terminologi ini BEP gitu ya kan di break even point break even point ini kadang-kadang salah kaprah kalau di dunia bisnis gitu ya kadang-kadang kalau kita mulai usaha gitu kita keluar modal 100 juta gitu ya untuk menjalankan bisnisnya ini kemudian seringkali ditanya oh kalau 100 juta kapan break even gitu kan nah ini adalah sebuah terminologi penggunaan terminologi yang salah kaprah sebenarnya jadi break even itu bukan masalah kapan gitu ya tapi break even itu adalah membahas berapa gitu ya bukan kapan tapi berapa jadi kan orang kadang-kadang mikirnya kapan break even ya terminologi yang ditangkap yang dimaksud mungkin adalah kalau keluar 200 juta kemudian saya dapat profit misalkan 10 1 juta per bulannya berarti break even nya dalam pemikiran perspektif tadi ya kapan berarti kalau 1 bulan 1 juta anggap standarnya 1 juta terus gitu ya berarti ya dalam 10 100 juta dibagi 1 juta ya 100 bulan gitu ya ya sekitar berapa tahun itu bagi 12 ya hampir 10 tahun 10 tahun kurang gitu jadi itu sebenarnya terminologi yang dimaksud bukan BEP tapi itu namanya return on investment gitu ya nah BEP yang kita bahas disini adalah tadi ya bukan kapan tapi berapa nah berapa ini bisa dalam terminologi jumlah uang gitu ya sejumlah uang berapa dalam terminologi uang atau berapa dalam jumlah unit gitu ya nah sekarang kita bahas dulu yang dimaksud BEP sebenarnya adalah berapa misalkan penjualan gitu ya berapa penjualan yang harus kita lakukan dalam satu periode sedemikian hingga penghasilan yang dihasilkan dari penjualan tersebut itu sama dengan total pengeluaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah hal tersebut gitu ya jadi BEP itu BEP BEP titik BEP itu sama dengan sama dengan titik di mana total pengeluaran sorry total penghasilan revenue sama dengan total cost itu ya jadi total revenue sama dengan total cost artinya ketika BEP itu dicapai itu adalah ketika revenue dikurangi cost itu sama dengan 0 gitu ya jadi berapa yang kita hasilkan dikurangi berapa yang keluarkan impas gitu ya titik impas itu BEP jadi jangan sampai salah kaprah ya membedakan BEP dengan ROI ya jadi BEP jadi titik impasnya bisa jadi dalam berapa unit yang kita harus jual atau bisa bisa jadi dalam berapa rupiah atau berapa US dollar yang kita harus hasilkan supaya dia sama dengan jumlah cost yang kita butuhkan gitu ya nah jadi untuk mengestimasi BEP itu dibutuhkan data-data seperti misalkan fixed cost gitu ya karena total cost ini komponennya bisa jadi ada fixed cost nya bisa jadi ada variable cost nya jadi kita perlu tahu fixed cost nya berapa variable cost nya juga berapa selain itu kita juga perlu mengestimasi berapa revenue berapa penghasilan yang kita akan hasilkan jika memproduksi sejumlah unit ini gitu ya nah ketika jumlah revenue sama dengan jumlah cost itulah yang disebut dengan BEP oke nah sekarang bagi yang belum belum familiar apa yang dimaksud dengan fixed cost gitu ya ya fixed cost itu adalah biaya-biaya yang akan tetap ada meskipun kita tidak memproduksi satu unit pun gitu ya artinya biaya tetap fixed cost itu adalah biaya tetap biaya yang dikeluarkan yang tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi mau dia produksi 0 mau dia produksi 100 biayanya akan tetap segitu nah contoh-contoh fixed cost misalkan biaya depresiasi pengurangan harga apa penyusutan gitu ya penyusutan haset dan sebagainya pajak gitu ya ini mungkin pajak tetap gitu ya hutang kemudian biaya sewa nah ini biaya sewa ini biasanya biaya fixed cost kemudian labor disini masuk variable cost tapi tergantung tapi tergantung ya kalau di Indonesia tipikalnya kalau kita hire 5 orang kita bayar sebulan meskipun kita nggak produksi kita tetap bayar dia sebulan nah bisa jadi juga masuk ke fixed cost gitu ya jadi tergantung sudut pandangnya kalau di luar mungkin karena dia labor ini dibayarnya hourly per jam gitu jadi produktivitas tergantung berapa labor yang digunakan nah itu dia masuk ke variable cost jadi semua itu yang penting sekarang adalah pemahamannya dia cocoknya yang kemana gitu ya bukan berarti labor selalu variable cost gitu ya kalau material jelas pasti dia variable cost biasanya karena apa? karena dia dibutuhkan untuk membuat produknya jadi kalau semakin banyak produk yang dibuat ya pasti semakin banyak materialnya semakin besar biaya materialnya gitu kan porsi dari penggunaan resource itu kadang-kadang kan menyewa gitu ya ini juga variable cost intinya dia yang sesuai dengan ini ya kalau dia tidak terpengaruh jumlah produksi biaya yang tidak terpengaruh jumlah produksi yang dilakukan ini fixed cost kalau yang mengikuti vary with the volume of unit produce itu masuknya variable cost selain itu kalau di terminologi dalam bahasa inggris kita membedakan contribution dengan profit kalau kita kan di bahasa Indonesia profit itu ya harga jual kurang harga beli ya kan oke kalau dalam bahasa inggris itu tidak itu bukan dalam bahasa inggris kalau dalam terminologi untuk menghitung BEP itu bukan profit karena meskipun harga jual kurang harga beli itu positif ya kan misalkan saya beli bahan batu baku materialnya adalah 50 ribu gitu ya kemudian saya jual 100 ribu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kita 50 ribu ini profit kan ini keuntungan kita kan nah ini belum bisa disebut keuntungan kalau dalam break event analisis kenapa jangan lupa selain ada variable cost ini untuk memproduksi yang 50 ribu tadi kita juga harus memperhitungkan yang namanya fixed cost bisa jadi 50 ribu penjualannya kalau cuma ada 10 gitu itu ya gak nutup gak nutup untuk fixed cost jadi dia malah rugi sebenarnya gak profit nah maka dari itu di di break event analisis kita pakai terminologi lain namanya contribution 50 ribu adalah contribution dari satu produk jadi definisi dari contribution disini adalah selisih antara harga jual dengan harga beli jadi dia gak disebut profit karena belum tentu profit meskipun dia ada selisih harga jual dengan harga beli dia disebutnya contribution berikutnya ada yang disebut dengan revenue atau penghasilan revenue itu ya oke ini nanti penjelasan ini kita akan lihat di ilustrasi ya kita akan lihat ilustrasi BP oke untuk mengilustrasikan BP ini kita lihat beberapa komponen ada yang namanya fixed cost fixed cost itu kan biaya tetap ya berapapun jumlah produksinya disini disini ya ini ini produksi ini volume produksi ini ya volume unit produksi produksi 0 produksi 100 produksi 200 produksi berapa 1000 fixed costnya akan tetap misalkan anda mau jualan sebanyak 1000 biaya sewa gedungnya tetap segitu dalam sebulan itu contoh fixed cost kemudian ada yang disebut dengan total cost total cost itu jadi kan selain fixed cost ada yang disebut dengan variable cost variable cost adalah biaya-biaya yang bervariasi tergantung tergantung dari jumlah unit yang kita produksi kan gitu ya nah disini dicontohkan misalkan kalau unit yang diproduksi 0 variable cost nya kan 0 karena dia tidak produksi apa-apa jadi variable cost sama dengan fixed cost yang Y nya ini adalah fungsi dari fungsi dari biaya ya jadi fixed cost nya 200 kalau 0 variable cost nya 0 jadi total cost nya 0 tambah fixed cost jadi fixed cost saja gitu ya nah seiring dengan bertambahnya produksi tentu variable cost nya bertambah gitu ya nah variable cost nya bertambah ini dia total cost nya artinya meningkat gitu ya semakin dengan semakin bertambahnya jumlah unit yang diproduksi nah berikutnya ada yang namanya revenue gitu ya nah revenue ini revenue ini disini disederhanakan gitu ya meskipun sebenarnya kalau semakin banyak barang yang dijual belum tentu loh semakin banyak revenue nya gitu ya artinya semakin banyak barang yang diproduksi belum tentu semakin banyak revenue nya gitu ya kalau semakin dijual kan artinya sudah terjual ya pasti semakin banyak revenue nya tapi kalau yang diproduksi disini belum tentu gitu ya nah kita asumsikan bahwa semua yang diproduksi Jadi semakin besar yang diproduksi atau dijual gitu ya, maka semakin besar revenue-nya. Nah, di sini kalau kita bandingkan ketika revenue gitu ya, ketika cost biaya lebih besar daripada revenue, maka kita bisa simpulkan bahwa perusahaan itu rugi kan gitu ya. Jadi apa yang Anda hasilkan lebih sedikit daripada biaya yang Anda keluarkan. Berarti kan rugi kan gitu ya. Misalkan, kenapa bisa rugi? Misalkan contohnya, udah sewa gedung gitu ya, ini sewa gedung kan biayanya 200, tapi nggak jualan, nol penjualannya. Ya berarti habis buat bayar gedung kan gitu ya, bayar toku, sewa toku, berarti dia akan rugi gitu ya. Begitu juga, meskipun penjualannya naik gitu ya, kan revenue-nya berarti tambah besar kan gitu ya. Penjualan segini, revenue-nya segini gitu ya. Naik gitu. Tapi kan belum tentu menutupi biaya sewa gedung plus biaya variable kan gitu ya. Jadi, akan ada perpotongan antara biaya total dengan total revenue. Nah inilah yang disebut dengan break-even point, yaitu nilai di mana total cost sama dengan total revenue. Itu disebut break-even point, atau titik impas. Gitu ya. Jadi, sekarang pertanyaan, tadi ya, definisinya bagaimana? Berapa, kan gitu ya, balik lagi. Break-even point itu bukan masalah kapan, tapi berapa. Berapa break-even point-nya bisa jadi kita katakan dalam ini ya. Oke, sekitar 450 unit. Atau bisa jadi kita katakan dalam ini. Oh, sama nih kebetulan. 450 USD gitu ya. Jadi, berapanya itu bisa dijawab dalam unit-nya. Ini ya. Koordinat X-nya atau koordinat Y-nya. Berapa dolar BEP-nya, atau berapa rupiah BEP-nya, atau berapa unit BEP-nya. Nah, itu baru pemahaman yang benar terkait BEP. Baik. Nah, BEP ini sebenarnya, contoh yang tadi, itu kalau kita pakai analisa yang tadi itu, dia sebenarnya disederhanakan daripada praktek yang ada di lapangan. Mengapa begitu? Karena gini, pada prakteknya, analisa BEP itu bisa jadi sangat rumit kan gini ya. Karena gini, misalkan, kalau kita tadi kan asumsi, oh, berapa yang dijual, ya, berapa yang diproduksi, ya, akan laku semua. Padahal, pada kenyataannya, belum tentu. Misalkan, Anda pikir, saya, kita berpikir sebagai bisnis, oke, saya produksi 100. Belum tentu terjual 100. Gitu. Jadi, bisa jadi, oh, produksi 100, kejualannya cuma 50, gitu ya. Nah, jadi perhitungannya akan beda lagi. Nah, tapi untuk penyederhanaan, gitu ya, kita akan menggunakan analisa yang sederhana, Nah, tapi kita perlu menyatakan beberapa asumsi, ya, untuk penyederhanaan ini, gitu ya. Nah, pertama ada asumsi, yaitu biaya dan penghasilan, ya, gini ya. Biaya, ini total biaya dan total penghasilan, itu bisa direpresentasikan dalam bentuk fungsi linier, gitu ya. Nah, terhadap fungsi linier terhadap, ini ya, jumlah barang yang diproduksi, gitu. Jadi, kalau produksi 100, biaya, ya, fungsi liniernya 100 kali berapa, gitu. Kemudian, revenue-nya juga nanti fungsi linier, jadi bisa ditarik secara garis lurus. Oke, meskipun ya, ini nggak bisa dikenyataan, nggak akan sesederhana itu, gitu ya. Kemudian, biaya-biaya yang digunakan untuk memperhitungkan, ini ya, total biaya ini, diketahui secara pasti, gitu ya. Jadi, misalkan, oh, kita udah pasti tahu nih berapa biaya bahan baku, gitu ya. Padahal, pada kenyataannya ini juga sulit dilakukan. Misalkan, kalau Anda jual ayam goreng, harga hari ini mungkin berapa, 45 ribu sekilo. Tapi, belum tentu besok segitu, bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi. Jadi, biaya yang kita gunakan untuk menghitung BEP, bisa jadi naik turun, gitu ya. Jadi, itu juga suatu penyederhanaan, tapi, it's okay, kita bisa gunakan ini untuk analisa sederhana, memperoleh bayangan kasar dulu lah soal BEP. Oke, kemudian, kalau yang tipikalnya investasi jangka panjang, misalkan tahun ini ya, 2021. Nah, harga, harga, apa ya istilahnya, harga sewa, bukan sewa sih. Anggaplah dia beli lahan ya, 2021 beli lahan, 2021 bisa jadi ya lebih, sekarang mungkin harganya 1M gitu ya, harga lahannya. Tapi, harga 1M sekarang, dengan 1M di 2000, mungkin 2041 gitu ya, 10 tahun kemudian, ya nilai uangnya tidak sama gitu ya. Nah, 2021 dengan 10 tahun kemudian, 2041 tidak sama, ya. Nah, itu yang disilahkan dengan time value for money, gitu ya, time value of money. Nah, di model BEP ini, time value of money ini diabaikan gitu ya, kita tidak meng-include itu di dalam perhitungannya. Oke. Nah, dengan berbekal asus ini tersebut, maka kita bisa menghitung, apa, membuat rumus gitu ya, bagaimana menghitung BEP. Nah, seperti yang saya katakan tadi, BEP itu masalah berapa. Berapanya itu bisa dalam bentuk unitnya, berapa unit yang akan diproduksi untuk bisa BEP, ya. Atau berapa unit yang bisa, perlu dijual lah lebih tepatnya ya, dijual untuk bisa BEP. Atau berapa jumlah penjualan yang dibutuhkan supaya BEP, pre-given gitu ya. Nah, anggaplah unit ini simbolnya X, jumlah-jumlah yang dijual itu X. Kemudian total revenue, ya, itu TR, harga jual, price, itu P, maka total revenue itu adalah total pendapatan. Kalau tadi asumsinya semua yang diproduksi itu bisa dijual, berarti P dikali X adalah pendapatannya. Ya, harga dikali jumlahnya gitu ya. Anda punya harga Rp. 10.000, jumlahnya Rp. 5.000, yang diproduksi, ya, revenue-nya Rp. 50.000 gitu ya. Sederhananya seperti itu. Oke, Rp. 50.000 ini. Kemudian, ada juga yang disebut dengan fixed cost, biaya tetap tadi ya. Kemudian, ada variable cost per unit. Nah, ini untuk memproduksi barang seharga Rp. 10.000 ini, kan ada biaya, kadang-kadang disebut harga pokok gitu ya. Atau biaya total untuk memproduksi gitu ya. Biasanya kan lebih rendah dari ini. Berarti misalkan Rp. 8.000 gitu ya, biayanya. Berarti dia dapat kontribusi, tadi ya, istilahnya bukan profit, selisih antara Rp. 10.000 dengan Rp. 8.000 ini. Yaitu Rp. 2.000 kontribusinya per unit gitu ya. Nah, variable cost itu adalah yang Rp. 8.000 ini. Kemudian, total cost adalah biaya tetap ditambah variable cost per unit dikalikan jumlah unit yang diproduksi. Nah, kita untuk mencari break-even point, kan ada dua ya rumusnya. Ada yang dalam jumlah unitnya, ada yang jumlah biaya dollarsnya. Nah, sekarang kita yang unit dulu ya. Yang unit ini. Nah, pertama kita asumsikan dulu. Break-even point dicapai ketika total revenue sama dengan total cost. Gitu. Nah, total revenue rumusnya P kali X. Ya kan? Kemudian, total cost itu rumusnya F kali F. VX gitu ya. Nah, ini untuk mendapatkan BP, berapa X-nya, kan gitu ya. Nah, ini ya tinggal di, gini ya, berarti samakan dulu posisi X-nya. PX min VX sama dengan F, kan gitu ya. Keluarkan X-nya, X kali P, P, P min X. Nah, ini ya, P min V gitu ya, sama dengan F. Maka X adalah F dibagi P min V. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan cara menghitung break-even point. Berapa break-even point-nya, berapa jumlah unit yang harus Anda jual, yaitu fixed cost, dibagi berapa harga per unit-nya, dikurangi berapa variable cost-nya. Nah, gitu ya. Nah, ibaratnya ini sama lah. Kalau mau BEP, berarti biayanya misalkan Rp10.000 gitu ya. Fixed cost-nya Rp10.000 misalkan. Atau Rp1.000.000 gitu lah. Harga sewa, sewa satu boot gitu ya, di pasar gitu lah. Ngeplah Rp1.000.000.000, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu juta. Kemudian, Anda jualan, jualan, apa, teh, 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 teh-tehan gitu lah ya. Harganya Rp10.000.000. Satu unitnya. Kemudian, ongkos produksinya, misalkan Rp5.000.000. Sorry, Rp1.000.000 aja lah, biar lebih banyak untungnya. Ah, enggak, enggak, Rp5.000.000 aja lah, biar. Ya, Rp5.000.000 aja, biar gampangan. Rp5.000.000. Rp10.000.000 kurang Rp5.000.000 ya, berarti kan Rp5.000.000 nih, sisanya ya. Rp5.000.000 kontribusinya. Maka, BIP-nya ya, Rp1.000.000 dibagi Rp5.000.000 gitu ya. Ya, di, yang di, ini, Rp10.000.000 bagi Rp5.000.000, Rp200.000.000. Jadi, untuk bisa BIP, Anda harus jualan Rp200.000.000. Rp200.000.000 produk gitu ya, Rp200.000.000 cangkir gitu ya, mungkin bilangnya. Ya, seperti itu. Ya, tadi soal BIP per unit gitu ya. Nah, selain per unitnya, kita juga bisa merepresentasikan BIP itu dalam total penjualan. Berapa total penjualan yang kita butuhkan supaya BIP gitu ya. Nah, ya, sederhana sebenarnya. Nah, di sini ada tambahan ya. Ada BIP dolar ini adalah break event point dalam total penjualannya gitu ya. Berapa penjualan yang dihasilkan supaya impas. Ya, cara ngitungnya sederhana. BIP satu unit. Ya kan? Berapa jumlah unit dikali berapa harganya. Kan gitu ya. Itu adalah total penjualan. Ya kan? Yang perlu dihasilkan supaya dia BIP. BIP ini rumusnya tadi kan. F dikali P, min V dikali P gitu ya. Oke. Nah, ini kan sama dengan sebenarnya Fp dikali, eh dibagi, sorry. Fp dibagi P minus V. Nah, ini kalau kita keluarkan P-nya dari yang atas dan yang bawah gitu ya. P per P gitu ya. Dikali F dibagi 1 min V per P. Gini jadinya ya. Nah, ini P per P ini kan 1 nih. Nah, ini kita akan dapat, nah ini ya. Ini sama dengan ini. Ya. Oke. Nah, inilah rumus untuk break event dalam jumlah penjualan gitu ya. Oke. Ntar, saya hapus. Nah, selain itu ya, kita bisa hitung profit ya. Berapa profit juga perlu dianalisa. Profit itu rumusnya kan, eh. Tadi kita bicara kontribusi ya. Nah, sekarang kita bicara profit. Profit itu adalah total revenue dikurangi total cost. Total revenue berapa harga dikali berapa jumlah penjualan. Dikurangi total cost itu adalah berapa fixed cost ditambah variable cost dikali jumlah yang diproduksi gitu ya. Nah, ini kalau dikeluarkan dari kurungnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang V dikumpulkan sama V. Nah, jadi gini ya. Eh, sorry. Yang X dikumpulkan. Yang ada X-nya dengan ada X-nya. Berarti P min V. Ya, ini kontribusi ya. Selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Dikurangi dengan fixed cost. Itulah profit. Gitu. Nah, ini istilahnya berapa total penjualan. Ini berapa biaya fixed cost itulah profit. Ya, sekarang kita lihat contoh ya. Di sini contohnya sangat sederhana. Artinya, angka-angkanya sudah dibantu dipost-postkan gitu ya. Ini masuk fixed cost. Fix cost misalkan Rp10.000. Kemudian material. Ini variable cost. Rp0.75 per unit. Direct labor. Nah, ini per unit ya. Jadi tidak satu bulan labernya dibahar Rp1.500. Tapi satu unitnya Rp1.500. Nah, ini berarti variable cost. Harga jual. Ini price pay. Jadi sekarang kita tinggal masukkan. Ini F. Ini. Nah, ini dua ini berkontribusi terhadap V-nya gitu ya. Kemudian ini adalah P-nya. Jadi, rumus yang dalam penjualan. F dibagi 1 min. V dibagi P. Ya, Rp10.000 dibagi 1 min. Ini. Ditambah dulu. Karena berarti si biaya variablenya kan Rp1.500.000 tambah Rp0.75.000. Rp1.500.000 tambah Rp0.75.000. Dapatlah. Ya, ini pembagiannya. Silahkan dicek. Hasilnya segini. Rp22.857.14. Kemudian, ya ini juga bisa dihitung dari ini ya. Perspektif per unitnya. Per unitnya ya. F dibagi P-V. Jadi, Rp10.000.000 dibagi 4 dikurangi. Ini 2,25 ya gitu ya. Jadi, didapatkan Rp5.714.000. Jadi, dengan harga jual sekian, sekian, Rp4.000.000 per unit, maka dia harus jualan sebanyak Rp5.714.000 unit supaya BEP. Atau, berjualan sebanyak Rp22.857.14.000 USD. Oke. Nah, ini ilustrasinya yang tadi ya. Fixed cost-nya. Ada Rp10.000 tadi. Kemudian, total cost-nya gitu ya. Dan, total revenue-nya. Nah, dia akan impas atau sama nilai revenue dengan cost-nya ketika yang tadi ya. Ini Rp5.000.000an something. Yang ini Rp22.000.000 tadi ya something. Nah, kalau tadi kan sederhana ya. Hanya untuk satu produk. Nah, BEP dalam, untuk beberapa perusahaan kan jual, kadang-kadang jual banyak tipe produk ya. Banyak jenis produk gitu ya. Misalkan tadi ya, jualan teh ya. Teh-nya kan ada variasi-variasinya. Ada teh jasmin tea, ada teh susu. Nah, biaya harga jualnya berbeda, biaya variable-nya juga berbeda untuk masing-masing, apa namanya, untuk masing-masing produk. Nah, harga jual untuk masing-masing produk, karena dia berbeda untuk masing-masing produk, kita kasih dia indeks, namanya indeks I. Jadi, V I, ketika I nilainya 1, adalah untuk produk 1. Variable cost-nya. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk produksi variable produk 1, itu V I. Misalkan, contohnya tadi, harga jualnya Rp10.000, untuk produk pertama gitu ya. Biaya, pokoknya, tadi Rp5.000 gitu ya. Nah, ini produk 1, produk 2 beda lagi gitu ya. Misalkan, dia Rp12.000. Rp12.000. Kemudian, biayanya, adalah, Rp2.000 lebih murah. Berarti, ini kontribusinya lebih banyak nih. Gitu ya. Nah, sekarang, kalau kita, total penjualannya setahun, gitu ya. Dalam setahun, penjualannya kita total, atau dalam satu periode, begitulah. Jadi, penjualan, produk 1, dalam periode, ini, misalkan, adalah, Rp100.000, gitu ya. Yang, produk 2, itu adalah, Rp50.000, gitu ya. Total penjualannya, dalam satu periode ini. Misalkan, dalam, satu hari, gitu ya. Atau, satu tahun sih, biasanya gitu ya. Nah, ini, dicari kontribusinya, terhadap total penjualan. Jadi, ini kalau dia cuma punya 2 produk, total penjualannya kan Rp150.000. Maka, kontribusi dari produk pertama, adalah, Rp100.000, dibagi, Rp150.000, dikali, 100%. gitu ya. Bentar. Ya, tadi ya, totalnya, Rp100.000, yang produk 1. Oke, yang produk 1 ya. yang produk 2, itu Rp50.000. Kemudian, nah, ini kita dapat, total penjualannya, dalam satu periode itu, misalkan setahun, gitu, Rp150.000. Maka, yang ini, kontribusinya adalah, Rp100.000, dibagi, Rp150.000, ini Rp1.000. Rp1.000, gitu ya, saya coret aja, anggap langsung. Kemudian, ya, ini juga bisa-bisa, berarti ini, 2, 2 per 3 ya, yang ini, 50, bagi Rp150, gitu ya, ini 1 per 3. ya, ini berarti, 2 per 3 adalah, 1 per 3, ini kan 33,37%, gitu ya. Kalau yang ini, ya, 67,7%, gitu ya. Nah, ini adalah disebut, W1, WI, gitu ya. W1, ini W2. yaitu persentase dari kontribusi setiap produk dalam total penjualan, gitu ya. Nah, itu. Oke, itu disebut dengan W. Nah, dengan mengetahui 2 tambahan variable tersebut, kita bisa menghitung BEP berapa sih total penjualan yang kita butuhkan dalam satu periode tersebut, misalkan setahun, kita hitung dengan fixed cost setahun dibagi sigma ini berarti sigma dari I sampai jumlah produknya. I sama dengan 1 sampai misalkan ada 2 produk ya, I sama dengan sampai 2, gitu ya. Jadi P-nya ini, dia rumusnya sama ya, sama yang tadi, hanya dikalikan dengan persentase dari, persentase dari sales dari tiap produk terhadap total penjualan setahun. Oke. Ya, ini contohnya ya. Misalkan fixed cost, Rp3.000 per bulan. Kemudian, kita punya 3 item, item 1, item 2, item 3, item 1, item 1, penjualan, ini masih forecast ya, berarti belum beneran terjadi, tapi bisa digunakan. Sekitar Rp9.000, ini Rp9.000, ini Rp7.000. Ini harganya ya, harga jualnya, PI, P1, P2, P3, gitu ya. Ini biayanya, V1, V2, V3, gitu. Nah, dari sini, kita bisa menghitung, ini ya, VI per PI, ini untuk rumusnya sih. Kemudian, 1 min VI per PI, ini sama juga untuk total BEP tadi ya. Kemudian, nah ini, nah ini yang saya masuk tadi. jadi, sorry, ini total dalam unit ya, berarti total penjualan itu adalah Rp9.000 dikali Rp5, kan gitu ya, Rp9.000 unit yang laku dikali Rp5, berarti Rp45.000 yang terjual setahun. Kemudian yang kedua, sama Rp9.000 unit yang terjual, tapi harganya lebih murah, Rp1,500, berarti cuma Rp13.500. Kemudian, potato hanya Rp7.000, lebih sedikit ya, tapi harganya lebih murah, Rp2.000. Jadi, kontribusinya sebenarnya, weight-nya lebih besar si potato ini. Maka, anualnya Rp72.000. Nah, persentasanya, nah ini berarti, Rp45.000 dibagi Rp72.500, dapatlah kita Rp0,62, berarti kita Rp62.000. Kemudian ini, Rp13.500 dibagi Rp72.000. dapat Rp0,186.000. Rp1,86.000. Berarti sekitar 18 persenan, 18,6. Yang ini Rp1,9.000. Nah, ini kalau di total, namanya persentase, ya 100 persen jumlahnya. Oke, nah, dengan rumus ini, kita rumus yang tadi ya, ya, ini kita bisa hitung, hitung, nah, jadi, BEP, penjualan yang dibutuhkan oleh, oleh si perusahaan ini, dalam setahun, itu adalah, F, ini ya, dikali, total, weight-nya ini, ini sudah dijumlahkan, gitu ya, dikalikan dengan, 12, gitu ya, 12 bulan, dapatlah Rp76.596. Nah, ini, kemudian, diketahui dia, produksinya, nggak 365 hari ya, tapi kerjanya cuma 312 hari, berarti, dalam sehari, BEP-nya itu, tercapai jika penjualan mencapai, 245 unit, gitu. Oke, itu soal BEP ya, berikutnya, kita, akan berdiskusi soal ini. Dari perhitungan BEP tadi, kita lihat bahwa, menentukan fixed cost itu, sangat penting, karena dia akan, menjadi penentu, apakah bisnis itu, akan, kesusahan, atau tidak, untuk menghasilkan profit, gitu ya. Jadi, kalau fixed costnya, fixed cost itu, kan tadi, terkait kapasitas, ya gitu ya. Kalau fixed costnya tinggi, di awal, gitu ya, bisa jadi dia, bisa menerima, customer lebih banyak, tapi, kalau penjualannya, tidak begitu bagus, itu bisa jadi, mengalami kerugian, gitu ya. Nah, di sini, kita akan membahas, bagaimana, mengurangi resiko, dari, kesalahan memilih, fixed cost, kesalahan berinvestasi, terkait, terkait, kapasitas, gitu ya, mengurangi, resikonya, dengan, strategi, penambahan, kapasitas, secara, incremental, gitu ya. Jadi, penambahan, kapasitasnya, itu bertahap, supaya, tidak terlalu, langsung besar, di awal, atau terlalu, kecil, di awal, jadi, tidak, banyak loss, loss, opportunity, gitu ya. Nah, strateginya, bisa dibagi, jadi, empat. Yang pertama, adalah, kita, mempersiapkan, gitu ya, kapasitas, secara, incremental, mendahului, daripada, demand, gitu ya. Jadi, kita prediksi, dulu, demandnya. Kalau kita lihat, demandnya, itu akan, cenderung, naik. Jadi, kita siapkan, dari awal, kapasitasnya itu, tapi, sedikit demi sedikit, naiknya, sesuai dengan incremental demandnya. Jadi, ini ceritanya, demandnya memang, belum sampai di, misalkan, demandnya di titik ini ya, belum sebanyak, yang kapasitas itu perlukan, gitu ya, udah mulai sampai di sini, udah, kita sudah harus mulai investasi, kapasitas baru, gitu ya. Tapi, investasinya itu bertahap, misalkan sudah sampai di sini, ya, dia langsung, increment lagi, gitu ya. Nah, ini strategi yang pertama. Leading demand with incremental expansion. Jadi, menambah kapasitas itu secara bertahap, mendahului daripada demand yang, yang proyeksi demandnya. Nah, tentu ini ada plus minusnya ya. Plus minusnya mungkin kita bisa, tidak langsung keluar banyak dana, untuk investasi kapasitas, tapi bisa jadi, ketika kita, membeli kapasitas itu sedikit-sedikit begini, biayanya lebih besar, daripada yang membeli langsung besar kapasitasnya. Kan gitu ya. Misalkan, apa ya, oke, beli mesin, beli mesin kecil dua, itu bias, kadang-kadang, lebih mahal daripada langsung beli satu mesin yang besar, hanya satu gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian, itu contoh pertama. Contoh kedua, itu terkait sama, strateginya adalah, kalau kita sudah tahu proyeksi yang, kapasitasnya akan naik, kita langsung increase kapasitinya. Hanya saja increase-nya sekalian aja banyak, kalau memang dia, kita prediksi bakal, naiknya jauh tinggi gitu ya. Sekalian aja langsung invest banyak kapasitasnya gitu. Kekurangannya di sini mungkin ya, ya namanya, investasi kapasitas dalam jumlah besar, risikonya lebih tinggi daripada yang incremental ini. Gitu ya. Cuman ya, kalau dari segi penghematan, mungkin bisa jadi lebih banyak dapat berhemat, pembelian kapasitas gitu ya. Ataupun, demand yang bisa ditampung, bisa jadi lebih banyak, kalau memang beneran jadi naik gitu ya, jumlah demand-nya. Nah, itu plus minus-nya. Yang ketiga, ini berbeda dengan strategi yang di atas. Kalau yang di atas, mendahului daripada demand. Kalau yang di bawah ini, dia menunggu dulu. Ketika naik, oke, demand-nya baru segini. Kita tunggu dulu deh, kalau dia sudah, oh sejumlah ini baru kita, naikkan kapasitasnya gitu ya. Sampai sini baru dinaikkan kapasitasnya. Sampai sini baru dinaikkan kapasitasnya gitu. Jadi, menunggu kapasitasnya sejumlah yang, atau melebihi daripada, menunggu demand, melebihi daripada kapasitas, baru kapasitasnya dinaikkan. Jadi, lagging demand. Kalau ini leading demand. Ini nggak nunggu demand-nya naik, melebihi kapasitas, tapi, kita prediksi, oh akan naik, kapasitasnya dinaikkan duluan. Ini kapasitas naik duluan. Ya, kapasitas naik duluan. Kalau yang ini, demand yang naik duluan. Ya. Oke, itu strategi yang ketiga. Strategi yang keempat, ini kombinasi gitu ya. Dia, nunggu demand-nya naik dulu, tapi tidak melewati kapasitas. Jadi, sudah setengah gitu ya. Sudah hampir mau melewati, dia langsung, naikkan kapasitasnya. Gitu. Jadi, tidak menunggu melewati kapasitas, tapi kalau sudah rata-rata, berada di ambang batas kapasitas, dia langsung menaikkan kapasitas. Jadi, keempat mekanisme ini, ada plus minusnya sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Yang terakhir, ini terkait bagaimana mengimplementasikan teknik yang seperti yang kita implementasikan di decision tree kemarin. menganalisa expected monetary value AMV terkait kapasitas yang tepat kita juga bisa menggunakan pendekatan yang seperti decision tree itu ya. Oke, kapasitas yang kapasitas yang opsi 1 apa, kapasitas opsi 2 apa, kapasitas opsi 3 apa, kondisinya seperti apa, berapa persen terjadi kondisi ini, berapa persen kondisi seperti ini terjadi. Kan gitu ya, kemarin kan gitu, yang di decision tree. Nah, 0,1, 0,9 gitu. Ini acak aja saya hitungnya. Nah, di sini kita hitung, IMV yang pertama berapa, yang ini IMV yang kedua berapa, yang ketiga berapa, sorry, ini 1 IMV, karena 2 kondisi ini, ini 2, karena opsi kedua, yang ini ketiga. Gitu ya. Nah, kita bandingkan IMV-nya. Itulah yang akan kita pilih. Oke. Nah, jadi untuk menghitung IMV-nya, tentu kita harus punya prediksi juga ya, terkait future demand-nya seperti apa, respon market-nya seperti apa, kemudian kita harus bisa menentukan berapa peluangnya untuk respon market yang baik dan tidak baik gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya. Ini contoh kasusnya silahkan dibaca. Jadi, pada intinya di sini, dia di contoh kasus tersebut, kita diberikan 1, 2, 3, 4 opsi gitu ya. Pakai kapasitas yang large, medium, small, atau tidak menambah kapasitas gitu ya. Kalau large, nah ini ada kondisinya 40%, mungkin dia akan ramai, 60% dia rugi. Maka total IMV-nya adalah, nah ini revenue-nya, ini peluang loss-nya gitu ya, maka dia IMV-nya adalah minus gitu ya. Kalau medium, ini potensi revenue, ini potensi loss-nya, nah IMV-nya masih positif, 18 ribu. Small, ini potensi revenue-nya, ini potensi loss-nya, masih 13 ribu. Kalau do nothing, ya nol. Berarti ya, opsi yang terbaik berdasarkan mekanisme IMV ini adalah yang pakai medium. Oke, demikian terkait suplemen chapter 7. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.